Memiliki hidup yang sempurna tentunya merupakan harapan bagi kita semua, bukan? Bagaimana jika hal tersebut tidak kamu dapatkan? Apakah kamu akan berdiam diri di kamar dan tidak melakukan apa-apa? Atau apa yang akan kamu lakukan? Mari kita cari tahu apa yang harus kita lakukan. Yuk kita ngulik! Terima kasih telah menonton! Kita tahu juga selain dari itu, tindakan dan kemauan kita merupakan faktor utama kesuksesan dan keberhasilan kita, serta pencapaian-pencapaian kita. Hari ini kita akan membahas satu buku yang berjudul Footnote Hidup Tanpa Batas, karya Lena Maria. Hidup dengan terlahir sempurna merupakan harapan orang tua yang sedang menantikan kelahiran anaknya. Namun ketika hal itu tidak terjadi, apakah kesempurnaan itu hilang? Lena Maria menceritakan berbagai hal yang ia telah lakukan, sehingga tadinya yang terbatas menjadi hidup yang tanpa batas. Hidup dengan tanpa tangan, mampu menjuari renang di Eropa, bisa bermain piano, menulis, melukis, sampai memasak. Namun, bagaimana Lena Maria bisa melalui dia? Yang pertama, banyak kejadian-kejadian kecil yang bisa membuat Lena Maria untuk menjadi lemah dan berputus asa, baik kesengajaan ataupun tidak sengaja. Tapi hidup dengan tidak mudah tersinggung dan berpikir positif dalam segala hal dan tidak selalu membawa kepada perasaan, menjadikan hidup Lena Maria hidup tanpa batas. Yang kedua, tentu bagi sebagian pribadi ketika ada hal yang kurang, pastilah menimbulkan masalah. Pasti ada hal yang terhalang, tetapi Lena Maria tidak berpikir keterbatasannya menjadi masalah. Mencoba berusaha menggunakan apa yang ada, yang dia punya, dan apa yang dia bisa. Butuh latihan dan jadi payah, bahkan mungkin butuh orang untuk membantunya. Tetapi, ketika kita tidak mempermasalahkan apa yang kita punya, hidup kita menjadi tanpa batas. Yang ketiga, mengambil sebuah resiko demi kebaikan, mampu membuat Lena Maria hidup tanpa batas. Dan Lena Maria memberikan kutipan yang sangat menarik. Aku lebih suka mensyukuri apa yang bisa kulakukan, bukannya meratapi apa yang tidak bisa kulakukan. Demikian episode Yuk Kita Ngulik hari ini. Saksikan Yuk Kita Ngulik episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!